selanjutnya kita akan ke Mbak Ika Mbak Ika, kalau tadi kan Mbak Ika sempat mention juga terkait dengan teknologi kultur jaringan gitu ya jadi akhirnya kita melihat pertanian modern ini kan gak akan ada apa-apa tanpa sentuhan teknologi gitu tapi bicara spesifiknya tentang peran gitu sebetulnya dengan ya kita tahu tadi Mbak Ika sempat mention bibitnya tuh langka mungkin banyak yang mau nanem akhirnya orang gak tahu bagaimana cara mereka mendapatkan pembibitan yang baik caranya dengan kultur jaringan itu spesifiknya seperti apa mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman ini silahkan Mbak Ika terima kasih teknik kultur jaringan dalam hal ini adalah untuk perbanyakan tanaman korang itu dalam kondisi situasi ketersediaan benih yang sangat lengka itu artinya sangat dibutuhkan karena apa? karena teknik ini mampu menghasilkan atau memproduksi benih secara masal nah bagaimana teknik ini dilakukan? yaitu adalah dengan cara mengisolasi bagian tanaman itu ada yang berupa sel pelanjang atau disebut protoplas yaitu yang tidak bergimbing sel juga ada sel itu sendiri kemudian kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yaitu jaringan kemudian organ nah inilah yang diisolasi secara asetis di dalam botol jadi atau dalam wadah yang sering ditukukan menjadi tanaman utuh nah istilahnya itu adalah disebut plan net plan itu tanaman, net itu kecil ya jadi tanaman mungil di dalam botol nah demikian untuk perbanyakan tanaman korang ini aplikasi teknik kultur jaringan ini sangat akan membantu untuk produksi benih secara masal oke jadi itu tadi tahapan demi tahapannya ya bagaimana akhirnya kultur jaringan ini bisa diterapkan untuk bisa memproduksi benih-benih baru dari tanaman korang tapi kalau ini deh Mbak Ika masyarakat itu kan udah terbiasa sama istilah cloning gitu ya maksudnya memperbanyak gitu apakah teknologi kultur atau teknik kultur jaringan ini banyak mengambil dengan teknik cloning tersebut apa yang lebih umum gitu istilahnya di masyarakat jadi sebetulnya kalau untuk cloning itu istilahnya istilah umum masyarakat awam ya yang lebih tepat mungkin disebut sebagai clonal propagation atau perbanyakan clonal nah perbanyakan clonal itu adalah perbanyakan dari jaringan somatik bukan jaringan gametik jaringan somatik itu adalah yang akan sesuai dengan induk asalnya nah kalau jaringan gametik itu tadi seperti melalui biji itu maka dia ketika ditumbuhkan maka akan terjadi seragaman nah pada perbanyakan tanaman secara massal tentunya kita mengharapkan itu seragam sehingga perbanyakan menggunakan clonal propagation nah itu mungkin masyarakat awam menyebutnya lebih mudah dengan tata-tata cloning oke baikkah mungkin kalau selain dengan teknologi kultur jaringan ini ada teknik lain lagi yang bisa digunakan untuk pembedahan ataupun pembibitan dari korang untuk tanaman korang untuk saat ini ya kalau menggunakan teknik kan ada dua perbanyakan secara konvensional kemudian yang satu adalah secara bioteknologi dalam konteks ini adalah kultur jaringan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli bahwa terbanyakan secara konvensional itu bisa melalui patak, umbi maupun biji tetapi biji tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada teragaman genetik di sana sehingga kemungkinan ketika ditanam secara massal bisa jadi misalnya kandungan glukumanannya sangat bervariasi nah dengan aplikasi teknologi kultur jaringan maka diharapkan nanti benih yang diproduksi itu bisa selain cepat kemudian jumlahnya banyak atau dalam skala massal dan kemudian bisa seragam bebas hama dan penyakit dan yang tidak tergantung kepada musim kalau patak itu diproduksi musim tertentu kemudian setelah itu mengalami dormansi nah kalau yang perbanyakan benih secara kultur jaringan maka dia tidak tergantung pada musim dan bisa mengatasi masalah dormansi demikian oke oke ada satu pertanyaanku yang tertinggal tadi biasanya kan kalau kita pendibitan itu kan kita fokus sama milih tanaman induknya sebaiknya yang seperti apa lalu juga biasanya kan kalau orang bercocok tanam itu yang repot adalah proses aklimatisasinya tuh bagaimana dia bisa beradaptasi dengan media tanam dan lingkungan barunya itu sebetulnya teknis yang benar dan mudah dimengerti ya mungkin bahwa para petani itu sebaiknya seperti apa sih iya Mbak Hanum betul itu ya jadi ketika tanaman yang dihasilkan dalam laboratorium bagaimana bisa ditanam di lapang tentu saja ada proses yang dinamakan aklimatisasi jadi aklimatisasi adalah proses pengadaptasian tanaman pada kondisi di in vitro dalam botol kemudian supaya beradaptasi pada lingkungan ex vitro yaitu terutama pada paparan sinar matahari suhu yang tinggi dan kelembaban yang rendah nah itu nanti dengan begitu mudah bisa dilakukan penanaman dalam polybag ya ada media tanam di polybag atau di potre kemudian dilakukan peningkupan nah itu untuk tanaman korang yang optimal adalah satu bulan setelah itu dibuka dan bisa bertahan hidup untuk bisa di transplanting atau dipindahkan ke lapangan oke karena biasanya aku kalau sepengalaman di rumah bantuin ibu gitu lagi boleh cocok tanam itu proses yang paling ribet tuh mulai dari milih tanaman induk untuk bisa kita bikin cocoknya nanti ke media tanamnya yang mana dia bakal cocok gak ya tumbuh di rumah karena pasti ada proses yang missing disitu oke pertanyaan selanjutnya lagi mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pemba Ika kalau saat ini teman-teman di BB Biogen ini penelitiannya sudah sejauh mana sih apakah pendidikan yang dilakukan dengan teknik kultur jaringan ini sudah menghasilkan umbi dengan kualitas yang baik seperti apa sejauh ini? ya sebetulnya tadi sudah saya sampaikan jadi diawali pada tahun 2000an kemudian kita optimasi pada tahun akhir tahun 2018 kami berkolaborasi dengan Direktorat Perbenihan Dirjen Tanaman Tangan dan diperoleh patent terdaftar pada 30 Desember 2020 kemudian sudah ada perusahaan yang berminat untuk melisensi teknologi ini dalam konteks untuk perbanyakan benih secara massal nah saat ini kami juga masih melanjutkan riset yaitu untuk mengetahui pertumbuhan berikutnya dari tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan nah sepanjang dari pengamatan di rumah kaca menunjukkan bahwa tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan itu punya tunas yang lebih banyak kemudian akar lebih banyak dan lebih panjang kemudian umbi yang lebih besar nah tapi kita tentu saja sebagai pendidikan harus yakin ya melakukan pengujian di lapang nah ini in progress mudah-mudahan memang hasil dari kultur jaringan ini bisa meningkatkan produktivitas selain mempertahankan dari kadar berukumanan tanaman induk yang unggul oke oke jadi so far so good lah ya Mbak Ika ya mudah-mudahan ini menelurkan banyak sekali progres positif gitu yang mungkin teman-teman ini bisa banget dipelajarin untuk para petani-petani yang baru banting setir pengen coba nanam porang ya ini bisa menjadi pencerahan banget gitu selamat menikmati